DPRD menilai merakyat minimarket yang berdekatan ini terjadi karena perizinan belum terintegrasi dalam online single submission. Ketua Komisi 1 DPRD Bogor, Safrudin menilai pelaksanaan perwali nomor 10 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan tokos walayan juga belum maksimal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UMKM Bogor, disebutkan bahwa terdapat 520 minimarket, 222 diantaranya belum mengantongi izin usaha tokos walayan. Jarak minimarket ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan keberadaan pelaku UMKM dan kooperasi ketimbang membiarkan minimarket menjamur di kota Bogor dengan tidak teratur.